Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Insya Allah pada kesempatan kali ini Ada sesuatu yang baru Yang mungkin perlu diketahui Apa sih Kebenar khas mahluku atau tual Namun sebelumnya saya ingin ucapkan Mumpung masih suasana lebaran Nah Tonton terus sampai selesai videonya Kita akan menampilkan atau Menyajikan sesuatu yang khas Khusus dari Mahluku atau tual Dan kemana-mana terus pantau videonya Sampai akhir Ayo Oke guys kali ini kita akan Buat ikan bakar Ikan bakar ini perlu diketahui sebelumnya Tidak semua ikan itu cocok untuk dibakar Ada ikan yang hanya buat untuk digoreng Atau dimasak Nah namun kali ini Saya milih diantara ikan yang direkomendasikan Cocok buat dibakar Dagingnya juga empuk Yang pertama ada ikan disini disebut ikan merah Nah ikan merah atau biasa juga disebut ikan Cina Nah ikan ini sangat cocok banget buat dibakan Ini ada dua ekor nih Mantap kan Nah yang ketiga Ikan yang ketiga ini Namanya ikan bawal Nah ikan bawal ini Ditemunya itu di dasar laut Cara nemukan ikan bawal ini cuma dengan dua cara Yang pertama di jaring dasar laut Ya Yang kedua ikan bawal ini juga bisa ditemukan dengan di panah Tentunya nelayan akan menyalam Nyalam membawa panah Nah Bisa dapatkan ikan seperti ini Karena dia tidak bisa dimancing Karena ikan bawal ini mulutnya sangat kecil Dia hidup di dasar laut Dan makanannya pun makan lumut-lumut di laut Yang berikutnya Ikan itu perlu diperhatikan Sebelum dibakar tentunya perlu di Dibelah terlebih dahulu Kurang lebih Dua sampai tiga sisi dibelah Nah Dibikin dua sisi Sebelahnya pun demikian Dibelah juga Nah ini pun demikian Oke Tinggal yang satu Nah Sebelum kita bakar Perlu juga diketahui Bahwa ikan bakar itu Setelah ikannya ada sisik Jangan dibersihin Ini sisik ikan ini Jangan dibersihin Kalau dibersihkan Terus dibakar Dia cepat gosong Nah sisikan ini Sisi ikan ini menahan Bagaimana bara api Sehingga tidak cepat gosong Makanya ini Perlu diperhatikan Ini ikan-ikan merah Ikan sinai ini Dia ada sisik ikannya Tidak perlu dibersihkan Karena sisik ikan ini Dibiarkan Biar nanti ketika bakar ikannya Tidak cepat gosong Maka perlu diketahui Sebelum bakar ikan Sisikannya jangan dibersihkan Sekarang kita langsung Menuju ke Tempat pembakaran ikan Oke guys Langsung Oke Kita sekarang Masuk ke Tahap pembakaran ikan Nah ini Tahap pembakaran ikan Kita pakai tempurung Tempurung Atau batuk kelapa Karena barahnya bisa dikondisikan Kalau pakai kayu Kurang tepat Fokusnya kalau ikan bakar itu Pakai tempurung Minyak tanah Ini pakai minyak tanah Ini pakai minyak tanah guys Siap kita bakar ikannya Insya Allah Tapi sebelum kita bakar ikan Ada bumbu spesial Yang mungkin harus kita campur ke ikannya Nah bumbu ini Fungsinya untuk menghilangkan Bau amis Dari ikan tersebut Dan juga penyedap Buat ikan bakarnya Ada garam Dan juga ada minyak goreng Minyak gorengnya Yang bagusnya Yang sudah pernah dipakai Minyak goreng bekas Dan ini yang berikutnya Ada jeruk cina Nah ini dicampur Jadi satu Baru taruh di ikan Oke Kita langsung campur aja Jeruknya Wah mantap Kita kasih garam Maram Terus pencang goreng dikit Oke Kita campur Sebelum dibakar Jadi dicampur dulu ikannya Ke bumbu tersebut Sebelum kita bakar Nah setelah kita campur dengan bumbunya Langsung kita masukkan ke Tempat pembakaran Nah Sebelum kita bakar Perlu diketahui Tadi ikan yang sisi dibelah ini Fungsinya biar bumbunya menyerap Dan juga cepat matang Nah biar dia cepat matang Seperti ini Oke Setelah kita campur dengan jeruk cina Garam dan juga minyak goreng Kita langsung masukkan ke Tempat pembakaran Wah mantap Oke Kita kipas Mantap guys Sip Oke Ini yang berikutnya Ada bumbu tambahan juga nih Pakai Batang serai Sama Montega Ini biar bumbunya menyerap guys Pakai batang serai Ini juga Bara apinya Harus pelan ya Jangan terlalu gede banget Biar nanti Masaknya pun juga Enak Ikannya tuh Kalau udah matang tuh enak gitu Jadi jangan sampai Bara apinya kegedean Dan juga Perlu diketahui Ikan bakar itu Kalau dibakar dengan Pakai Batok Atau tempurung kelapa gini Atau pakai kayu bakar Jauh lebih enak Ketimbang kalau bakar ikan pakai kompor Wah itu rasanya beda tentunya Abdulnya bagusnya bakar ikan itu pakai Seperti ini Ini dibakar Pakai tempurung Atau dengan kayu bakar Rasanya tentunya beda Kita balik dulu guys Ini udah lumayan nih Karena barangnya bagus Jadi Tidak terlalu lama untuk Proses pembakarannya Wow mantap Panas Satu lagi balik lagi satu Jadi sisik ikan ini Dia menahan Bara api Jadi ikannya tidak cepat gosong Oke Kita oles lagi guys Ini jadi tadi udah dibalik nih Nah ini Tadi yang dibakar duluan Kita oles lagi Pakai batang serai Mentega Mantap nih Wah Maknyos Parah nih Menenggap Tidak ada obat nih Ikan bakarnya mantap Wow Jadi sambil menunggu ikannya matang Kita buat Pasangan buat ikannya Ini yang terbaru nih Terbaru dan Khusus Khas banget nih Ini khas banget Asli Selain Maluku Coba cari Susah nih Wah ini namanya Colo-colo Ini pasangannya dengan ikan bakar Tidak abdol kalau makan ikan bakar Tanpa adanya colo-colo Dia sebagai Dia sambal Cuma dia lebih-lebih simpel Ini khas banget timur Khususnya daerah Maluku Ini dia campurannya ada Jeruk Cina Nah jeruk Cina pun khas banget Dia beda banget sama jeruk nipis Ini jeruk Cina Ada tomat Ada juga Ini yang beda juga nih Cabai padi Nah cabainya kecil-kecil dia Beda banget Tapi pedasnya Wuh Joss Mantap Sama bawang merah Nah Bawang merah yang mentah Belum gak digoreng Gak direbus Pokoknya bawang goreng mentah Tambah lagi Biar lebih sedap Tambah kemangi Oke Prosesnya langsung aja Kita bikin Sambil menunggu ikannya matang Oh mantap Ini namanya colo-colo Jadi pasangannya sama ikan bakar Wajib ada colo-colo Kalau sama ikan bakar Ibarat kata Lo belum ke Jakarta Kalau belum ke Monas Lo belum ketual Kalau belum makan ikan bakar Sama colo-colo Mantap Pokoknya harus pasangannya ini Juga ada tomat Tomatnya cari yang masih keras Nah setelah tomat Masukkan bawang Bawang merah Mentah Diiris kecil-kecil Oh mantap Pokoknya takaran tomat Bawang Dan cabai secukupnya aja Seperlunya Setelah itu Kita masukkan cabai Ini cabai padi kecil Jadi gak usah dihancurin Gak usah dipotong-potong Langsung aja Masukin Oke setelah itu Kemangi Dicampur juga Peti kecil-kecil Oke mantap Ini kemangi Ya sebagai lelapan lah Nah ini udah jadi nih Campurannya kayak gini nih Jadi ada cabai Bawang Sama tomat Kayak gini nih Mantap Pas banget nih Harus sama ikan bakar pasangannya Kalau gak pake colo-colo Makan ikan bakar Jadi tadi kata gue apa Ibarat lu Belum ke Jakarta Kalau belum ke Monas Belum ke Maluku Kalau belum makan ikan bakar Sama colo-colo Mantap Alhamdulillah colo-colonya udah selesai Ikannya pun udah matang nih Kita langsung aja Akut ikannya Kayaknya udah matang Wuh mantap Wah ini nih bahaya nih Kayaknya udah Kematangan Oke kayaknya kita geser Wow Satu lagi Oke Oh my god Ketinggalan Sip Oke Jadi Ada ikan bakar Sama colo-colo Pas Mau tau gimana rasanya Ayo kita coba Oke kita cobain guys ya Kita cobain udah matang nih Kita cobain Mantap Pakai nasi putih Oke Disini ada sayur bayam Ada sayur bayam Ada juga sambal Sama terong goreng Ada timun Ada ikan bakar Sama colo-colo Nah Ikan bakar ini Kalau dimakan Cocoknya kering Gak usah pakai sayur Apa kuah Gak usah Langsung Kita coba ikan bakarnya Udah matang Tuh Manyus Coba lihat ikan bakarnya Lihat ikan bakarnya Ini ikan bakar Kita cocol nih Nih lihat Ini colo-colonya nih Kita cocol Pakai kemangi Baru Bismillah Bismillah Gila gak ada obat Asli Bener-bener Ini ada timun juga Pakai lelapan Timun Timun Ini juga wajib dicoba Terong sama sambal nih Terong Terong goreng sama sambal Mantap Nah ini terong Pakai ikan bakar Ikan bakarnya Dicocol Di colo-colo Colo-colonya Dicocol disini Baru ke Nasi Asli parah Gak ada obat Oke guys Cukup sekian dari kami Video kali ini Pokoknya Sekali lagi Lu belum ke Jakarta Kalau belum ke Monas Lu belum ke Tual Kalau belum coba Ikan bakar Sama colo-colo Mantap guys Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax